Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah bersama lagi dengan saya Hasan Aslori Hari ini kita akan membahas Bahasa pemograman SISAP Sebelumnya kita sudah membahas tentang Kontra keputusan Yang mana Video saya sebelumnya Yaitu kita telah membahas tentang If Then else Sebagaimana saya disini merangkum dua Dua jenis kontra keputusan Yaitu if dan switch case Oke langsung saja kita akan coba Contoh menggunakan switch case Kalau kita lihat formatnya Ini ada Subject Switch objectnya Kondisinya seperti apa Pernyataan seperti apa Terus dan terus Kalau saya perhatikan apabila Pernyataannya lebih Dari dua Alangkah lebih baiknya Kita menggunakan switch case Tidak usah menggunakan if Kalau if kebanyakan Agak Panjang dan agak Ripper Saya lebih suka Kalau misalkan yang panjang-panjang Logikanya Atau kondisinya Menggunakan switch Kalau kita lihat disini contohnya Ada disini Silahkan Teman-teman dicoba Silahkan di pause saja video ini Silahkan dicoba Ini menentukan angka 1 dan 7 Ini menentukan bulan ya Kalau bulannya 1 Maka hari Senin 2 Selasa 3 Rabu 4 Kamis 5 Jumat Kalau 6 Sabtu 7 Minggu Kalau misalkan Anda mengikut 8 Maka Kondisinya Anda salah memasukkan angka bulan Ini contohnya Namun Saya tidak akan menggunakan contoh yang ada disini Kita akan coba menentukan Contoh sederhana saja ya Karena ini Tidak jauh beda dengan if ya Hanya bedanya di kerangka pemukramannya saja Ini silahkan bisa kalian ikuti Disini Atau kita akan coba Kasus Untuk menentukan nilai sederhana ya Kita buka visual studio nya Ya Disini Saya menggunakan visual studio 2010 Sebagaimana Visual 2010 ini Favorit Favorit banget gitu ya Silahkan di new project Kita akan membuat Window Si subnya Window Console application Lalu kita name nya Kita ganti menjadi Menentukan 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 Nilai Nilai huruf Kalau sebelumnya Kalau tidak salah Kita sudah mencari Membuat mencari nilai akhir ya Tapi kalau ini langsung singkat saja Karena tidak panjang Langsung di oke Oke ini saya perbesar Kita akan membuat Kerangkanya dulu Console Console read Read line Menentukan Menentukan Nilai huruf Menggunakan Switch Yes Lalu disini Saya kasih garis Read line Lalu Lalu Kita kasih Console Read Kita baca ya Masukkan Nilai Akhir Langsung aja ya Langsung aja ya To the point disini String Na Coba dengan Console Read line Enc Kita convert dulu Nilai akhir Nilai Akhir Nilai akhir Ini Apa yang di convert Apa yang di convert yaitu Nilai Na Corable Na ya Lalu kita disini Menggunakan switch Nah Kerangkanya Begini Memang tidak otomatis ya Tidak kayak Bahasa pemograman yang lain Kayak PHP Ataupun kayak Java Di netbin Ya Langsung terbentuk Otomatis Tapi Untuk Visual Studio Atau C-SAP Tidak Switch Nilai akhir Cash Nah Nilainya berapa nih Kalau misalkan 100 100 Saya langsung aja ya Ini Kenapa Luara merah Switch Nilai akhir Cash 100 Nah Ininya Bukan Titik Komad Tapi Titik 2 Console 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 Mana Console Read Line Nilai Huruf Anda Tanda Adalah A Break Cash Berapa Kita tentukan 70 Ya 70 Console Console Read Line Nilai Huruf Anda Adalah B Kalau misalkan Kita Break Yes Lagi 60 Console 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 Read Line Nilai Huruf Anda Adalah C Break Selain ini Terus Apa ya Cash 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 Lagi 0 Kita langsung Aja Ke 0 Atau Bisa Langsung Ke Yaudah 0 Aja Nol Console Console Read Line Nilai Kalau 0 Nilainya Ya E Nilai Huruf Anda Adalah E Oke Cukup Break Lalu Kita Simpan Disini Kita Baca Console Console Read Line Kita Coba Ctrl F5 Masukkan Nilai Akhir 100 Nilai Huruf Anda Adalah Itu Contohnya Contoh sederhana Oke Yang mana Fungsinya Sama Kalau kita Jabarkan Ke If Nilai Akhir Sama Dengan 100 Maka Jadi Kalau switch Case Seperti Ini Dia Nggak Diulang Lagi Nilai Akhir Kalau Pakai If Nilai Akhir Sama Ini Else If Nilai Akhir Berapa Tapi Kalau Pakai Switch Dia Langsung Menentukan Switch Nilai Akhir Cash 100 200 300 400 Oke Cukup Itu saja Pembahasan Tentang Switch Cash Next Minggu Depan Kita Akan Coba Masuki Materi Selanjutnya Stay Stay Di Video Saya Like Bila Suka Silahkan Di Subcribe Bagikan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh